Hai kembali lagi bersama Risa Hai teman-teman semua apa kabar Semoga kalian baik-baik aja ya Hari ini aku mukbang ceker tanpa tulang Ditambahin sama nasi kepal teman-teman Jadi ini nasi kepalnya ini aku tambahin sama Nori Itu tadi aku udah cobain ternyata enak banget Terus ini juga udah ada ceker tanpa tulang Ceker tanpa tulangnya adalah kesukaan kalian semua Entah kenapa kalian sering banget bilang Kak mukbang ceker tanpa tulang lagi dong Keren sekarang aku mukbangin lagi Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa ambil cemilannya dulu Supaya kalau nonton aku kalian ngangiler Jadi kita bisa makan bareng deh Sebelum mulai makan kita harus berada-berada sama-sama ya Berada mulai Selesai Nasi kepalnya Terus tambahin sama ceker Selamat makan Hmm Halo Aku kembali lagi di layar handphone teman-teman Hei kamu yang lagi nonton Iya kamu yang senyumnya manis Klik tombol like di bawah ya Jangan lupa komen juga Buat yang belum subscribe Gak sekarang klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya Aku hitung 1 sampai 3 1 2 3 Udah Oke terima kasih Selamat menonton dikelfat Selamat menonton! Hai teman-teman semua Jadi hari ini aku mukbang ceker tanpa tulang lagi Nah ceker tanpa tulangnya ini Itu aku beli di Aku lupa nama instagramnya Nanti akan aku taruh di kolom description Nama instagramnya apa Jadi satu kota itu Harganya 15.000 teman-teman Satu kota itu harganya 15.000 Terus aku Tambahin juga sama nasi Tapi ini nasinya aku kepal gitu Pake nori ala-ala korea gitu teman-teman Terus ini cekernya juga pake Bumbu korea Ini enak banget cekernya Terus yang paling gue suka adalah Nasi kepalnya Ini apa sih namanya Aku lupa namanya teman-teman Jadi buat kalian yang tau ini namanya apa Nasi yang dikepal Terus ditambahin nori ini namanya apa Kalian tulis di kolom komentar di bawah Jadi ini nasi kepal Nasi Terus aku tambahin bonori Jadi bonori yang botolan itu Teman-teman yang kecil itu Itu aku tambahin Aku masukin ke nasinya Aku aduk-aduk Langsung kepal Ternyata enak banget rasanya Kalian yang belum pernah cobain Wajib banget Cobain nasi kepal yang kayak gitu Ternyata enak banget Nah hari ini aku mau cerita tentang Berat badan Nah jadi mungkin dari teman-teman Banyak yang tau Kalau sekarang ini aku lagi berusaha Untuk naikin berat badan Jadi sebelumnya itu berat badan aku tuh 43 Lama banget 43 itu kayak 43 44 43 Bahkan pernah hampir sampai Ke angka 42 Tapi untungnya Tidak sampai jadi kayak 43,0 gitu Lagi dikejaran 42 Gitu teman-teman Itu tuh rasanya Badan aku tuh ringan banget Kayak tulang aja gitu loh Jadi akhirnya Sekarang ini aku lagi berusaha Buat naikin berat badan Aku tuh sehari itu Bisa makan sampai 3-4 kali Jadi sebelumnya itu aku yang cuman Makan Aku makan banyak Itu cuman buat di video aja Tapi hari-hari biasa itu Aku makannya tuh dikit banget Kadang Kalau lagi males makan Gak lapar itu Sehari itu Aku bisa cuman makan sekali aja Mungkin itu yang bikin berat badan aku tuh Turun terus ya Dan sekarang aku nyoba Untuk makan banyak Setiap hari itu Makan 3 kali Biar berat badan Makan selain makan banyak aku juga minum susu jadi mas kade jadi kak iris beliin aku susu susu peton wet gin itu aku dibeliin 3 kaleng 3 kaleng aku dibeliin teman teman jadi sehari itu aku minumnya 2-3 kali minum susunya gitu jadi habis makan itu lagi sejam setelah makan itu aku minum itu sehari itu 2-3 kali aku minumnya gitu teman teman dan itu lumayan bikin membantu menaikkan berat badan aku juga dari yang sebelumnya 43 sekarang udah menulis 45 dan waktu ini sempat nyampe di angka 46 tapi turun lagi di angka 45 gitu teman teman terus tadi pagi juga aku udah sempat nimbang itu berat badan aku 45,0 sebagai sokongan nah jangan licitakan kalau menanggan aku harus tidak aku harus aspects jangan licitakan air 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 jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha buat naikin berat badan semak kayak aku semangat ya pokoknya intinya makan yang banyak tapi makannya tuh jangan yang makan yang yang gak sehat-ngak sehat gitu loh teman-teman tetep makannya yang sehat tapi porsinya dibanyakin gitu kayaknya kalau aku pribadi badan aku ini emang akunya aja yang kayak susah buat makan dan bikin berat badan aku turun gitu makanya sekarang aku lebih banyak makan lagi terus mungkin juga karena keturunan kali ya karena bapak aku itu badannya itu bapak aku tuh banyak banget makan banyak makan tapi badannya jadi bapak aku itu tetep-tep badannya itu kurus gitu teman-teman mungkin dari bapak juga tapi sekarang aku pengen naikin berat badan aku ke angka 48 karena menurut aku 48 itu adalah berat badan ideal aku padahal sebenarnya di 50 tapi aku sempat BB aku 50 tapi itu tuh rasa itu bendut banget jadi aku pengennya naikin sampai 48 kalian mau coba gak ceker tanpa tulang ini enak banget gimana rasanya enak kan kalian maju banget sih coba terutama kalian yang tinggal di Denpasar lanjut lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke buat teman-teman Yang udah dengerin dan nontonin cerita aku Terima kasih banyak Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye bye Oke sekian dulu membangku hari ini Ini masih sisa Kena kenyang banget teman-teman Gak nyangka tuh cekernya banyak banget Dan bikin aku kenyang Nasinya juga kepalanya tuh lumayan Bikin aku kenyang juga Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya kalau aku upload video Teman-teman langsung dapet notif dari aku Sampai ketemu di video aku berikutnya Jangan lupa makan ya dietnya Besok aja Bye 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 bye